Kalian bisa memanggil atau menggunakan namanya avatar dulu ya, ini model, contoh modelnya Caranya file, kemudian add, kemudian avatar, avatar itu model 3D yang sudah jadi Nah disini menyediakan avatar, yang pertama avatar female atau perempuan Kemudian kids atau anak-anak, kemudian male, laki-laki, stylized, ya juga karakter stylized, tidak realis Kalau yang 1, 2, 3 ini realis, kalau stylized ini agak kartun sedikit, tapi perempuan Nah disini saya menggunakan yang male Nah ini male, kemudian saya menggunakan atau memanggil atau memilih yang Henry Disini ada namanya Henry tidak? Tidak ada ya? Oke ini loading Seperti ini Nah ini kalau bicara karakter di 3D, ya itu ya termasuk juga anatomi, ya bicara anatomi Seperti kalian itu kuliah kedokteran, ya dikenalkan anatomi tubuh Jadi dengan tidak fokusnya ke sana ya, ke anatomi Nah ini yang pertama setelah membuka Kita langsung masuk ke 2D-nya, ini versi 2D Nah ini untuk menjalankan, ini penting sekali Yang pertama untuk zoom in, zoom out Itu untuk mendekat dan menjauhkan karakter ya Gitu ya Kalau untuk klik kiri Klik kiri untuk menjeleksi Zoom in, zoom out Untuk scroll maju, scroll mundur Itu untuk apa ini Untuk zoom in, zoom out Kemudian yang tombol tengah itu Kalian klik Itu akan menjadi apa ya Pan view ya Atau menggeser Kemudian untuk klik kanannya Klik kanannya itu untuk apa Untuk memutar Memutar sebuah karakter Atau model Ya seperti ini Oke Nah kemudian Nah itu ya Ini memutar Klik kanan Memutar Ditahan terus Untuk memutar Kemudian klik Scroll maju Untuk menjauhkan Scroll mundur Untuk mendekatkan Kemudian untuk menggeser Menggunakan scroll tengah Untuk menggeser Untuk menggeser pan view nya Ya pan view nya Nah itu adalah untuk Untuk operasi dasarnya ya Nah kemudian Nah disini Ada namanya Tampilan tudinya Nah ini Tampilan tudinya ini Kalian bisa Mulai menggambar Ya Mulai menggambar Caranya ini Dengan menggunakan Disini ada shape ya Shape nya polygon Rectangle Ellipse Yang saya sarankan Yang saya sarankan Menggunakan Polygon Nah ini Kita membuat Chaos Atau escape Dia escape Untuk membatalkan Nah saya ulangi lagi Dengan klik Polygon Kemudian klik 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 Separuh aja Klik 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 Nah ini ya Membuat polanya Pola ini Nah Kemudian Pak bagaimana Cara membelokkannya Atau Melengkungkannya Pak Nah melengkungkannya Di sebelah Polygon ini Ada namanya Edit pattern Atau edit Path nya Nah disini Kalian bisa Menggunakan Yang untuk Melengkungkan Edit curve point Nanti saya ulangi lagi Ini kalian Saya beri kesempatan Untuk menyimak dulu Edit curve point Ini ditarik Set Nah bisa untuk Me Bisa untuk Melengkungkan Termasuk ini juga Nah Menggeser juga bisa Nah ini kalau Untuk baju Silahkan bisa Dilebihi ya Jangan terlalu Mepet dengan Karena nanti juga Butuh Arah ke sana ya Nekuknya Nah ini Pak kalau dibuat Separuh aja pak Nah kalau ingin Dibuat ke sana Gimana pak Nah itu Caranya bisa Dengan cara ini Sebenarnya ada Klik kanan Mirror paste Mirror paste itu Berarti nanti Ada Semacam itu ya Atau Dengan cara Klik kanan Di tengahnya ini Kemudian Disini ada Unfold Klik kanan Pindahkan dulu Nah ini Pasta mirror Mirror paste ini Untuk Bisa Double ya Nah ini Agar Agar Ya ini Nah kemudian Untuk Yang sampingnya Bagaimana pak Yang sampingnya Nah ini Ini ada Pilihan Namanya Ini dalam keadaan Kita pilih Edit pattern ya Ini Tapi yang lurus Lurus Tidak melengkung Kita bisa Klik kanan Kemudian Mirror paste Itu Untuk digunakan Untuk Meng-copy ya Sebenarnya Nah ini Nah ini Kalau yang praktis Menggunakan Unfold Ini Unfold ini Digunakan untuk Meng-copy Tapi Secara mirror Dan Secara Apa ini Dan otomatis Menggabung Itu loh Ya otomatis Menggabung Kalau mirror Nanti masih juga Menggabungkan lagi Report Kalau unfold Nanti langsung Langsung bisa Klik kanan Unfold Bisa langsung Menyambung sendiri Unfold Nah ini ya Teman-teman ya Ini baru jadi Yang tampak depan Kemudian Cara Membuat yang belakang Gimana Pak Ini di copy aja Ctrl C Ctrl V Di 3D nya Tidak apa-apa Ctrl C Ctrl V Nah ini ya Ctrl C Ctrl V Nah di Biasanya Untuk baju yang Bagian belakang Baju bagian Belakang itu Biasanya kan Tidak Tidak ada Agak naik ya Kerahnya ya Bisa di edit Ini bisa Menggunakan Yang tadi Edit Curve Point Cek lagi Edit Curve Point Nah ini Biasanya Tidak terlalu Tidak terlalu Lebih landai ya Itu terlalu cekung Untuk yang belakang Nah Biasanya seperti ini Nah Nah sekarang Langkah berikutnya Ini termasuk dasar Ya Adalah Bagaimana Menyatukan Antara Kaos Atau Pola Tadi Kebedanya Yang pertama Ini orangnya Ini di klik Kemudian Ctrl F Ctrl F Shift F Sorry Ya Shift F Kemudian ada Titik-titik untuk Apa ini Istilahnya Kayak untuk Titik-titik itu Digunakan Untuk Nanti Mendeteksi Posisi Dari Polanya Sensor Nah Nah ini Diklik Diklik Polanya Dulu Jadi saya ulangi lagi Tadi klik Badanya Shift F Shotcutnya Shift F Kemudian Orangnya Ini Karakternya Ini Atau Polanya Diklik Kemudian Dipilih Kemana Ini Titik-titiknya Pas Tidak 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 Agak Miring Di Ando Kalau tidak Pas Di Ando Mungkin Perlu Dimundurkan Sedikit Terlalu Dekat Sehingga Kalau Terlalu Dekat Berarti Tidak Bisa Memilih Titik Lainnya Nah Muntur Kemudian Dipilih Posisinya Titik-titiknya Ini Bisa Diklik Ini Kayaknya Pas Atau Kurang Kebawah Ini Mayan Kurang Naik Coba Saya Putar Saya Pilih Yang Ini Jawapan Nanti Dia Akan Turun Ya Nah Kemudian Setelah Sudah Ya Ini Yang Belakang Ganti Baju Yang Belakang Kita Geser Ke Belakang Belakang Kemudian Ini Bisa Digabungkan Dengan Ini Dimana Bagian Ini Ini Berikutnya Ya Ini Berikutnya Bisa Di Di Nonaktifkan Dulu Untuk T Di Sif F Lagi Berikutnya Tinggal Menjahit Menjahit Cara Menjahitnya Gimana Pak Cara Menjahitnya Disini Ada Namanya Sewing Saya Sarankan Menggunakan Yang Segmen Sewing Klik Aja Kemudian Kemudian Ini Bisa Diklik Ketemu Yang Ini Sudah Sudah Ada Otomatis Ada benangnya Ini Ketemu Dengan Ini Ada Benangnya Kemudian Ini Ketemu Dengan Ini Nah Klik Nah Kalau kalian Misalnya Ada Kekeliruan Seperti ini Bisa Dian Control Z Ini Karena Sisi Ini Ketemu Sisi Ini Jadi Agak Silang Jadi Yang Benar Sisi Pertama Ini Ketemu Dengan Sisi Ini Nah Langsung Lurus Kalau Ujung Sini Ketemu Ujung Sini Ya Nanti Silang Kayak Tadi Ya Itu Ya Nah Berikutnya Yang Kurang Yang Bagian Ini Ini Ketemu Ini Ketemu Dengan Ini Set Bisa Nah Bisa Kurang Klik Nah Seperti Ini Terus Langkah Berikutnya Tinggal Di Spasi 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 Klik Lupa Ini Kurang Kebawah Misalnya Kurang Kebawah Sekarang Coba Kita Edit Bisa Sekarang Kita Edit Ini Edit Cove Misalnya Bisa ya Otomatis live Langsung Bisa diganti Ini Ini kan Saya Tambahkan Set Misalnya Kurang Panjang Langsung Otomatis Ini Otomatis Live Berubah Coba Saya Spasi Lagi Nah Dispasi Lagi Bisa Otomatis Menyesuaikan Oh Bagian Ini Misalnya Kok Kurang 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 Lebar Bisa Dilebarkan Dari Sini Atau Ini Kurang Kebawah Misalnya Ini Otomatis Bisa Menyesuaikan Sampai Legokannya Itu Juga Istimewa Nah Seperti Itu Langkah Dasar Mengenalan Dari Marvelous Kalau Kalian Mencari Di Untuk Atau Mencari Di Internet Kata Kuncinya Marvelous 3D Marvelous Designer Itu Ketik Gambar Aja Nanti Sudah Hasil Hasilnya Keren Ada Sampai Seperti Ini Jacket Ini Kalian Harus Bisa Ini Karena Makanya Hari Ini Tak Kasih Basic Ya Namanya Basic Harus Bisa Pengembangannya Keren Sekali Dan Saya Yakin Tidak Susah Baik Terima Kasih Seperti Itu Untuk Pengantarnya Ini Untuk Rekaman Videonya Saya Renter Dulu Terima Kasih Terima Terima